Akhir-akhir ini telah dilakukan pelaksanaan penandatanganan MOU Prof. Lindong Foundation bersama Universitas Hang Tua yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, dilaksanakan di Universitas Hang Tua Surabaya. Prof. Lindong Foundation, PNF, dan Universitas Hang Tua Surabaya telah mengumumkan kemitraan strategis dalam upaya meningkatkan penelitian kesehatan yang mendalam dan berkelanjutan. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong terobosan ilmiah dalam bidang riset kesehatan dan penanggulangan penyakit relevan dengan Laboratorium Keamanan Tingkat Biosafety Level 3. Prof. Lindong Foundation atau PNF yang dikenal sebagai pusat penelitian unggulan dalam bidang virologi dan imunologi di Indonesia telah menjalin kemitraan dengan Universitas Hang Tua Surabaya, sebuah institusi pendidikan terkemuka di Jawa Timur. Kerjasama ini akan melibatkan pertukaran penelitian, pengetahuan, dan sumber daya yang akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan penyakit dan penelitian kesehatan yang lebih baik. Salah satu aspek utama kerjasama ini adalah pengembangan dan pelaksanaan penelitian di Laboratorium BSL-3 yang memungkinkan penelitian yang aman terhadap patogen berbahaya. Laboratorium BSL-3, Prof. Lindong Foundation memiliki fasilitas mutafir dan tim penelitian berpengalaman yang telah mengkhususkan diri dalam studi virus-virus tertentu, termasuk virus-virus pernafasan seperti influenza dan penyakit menular lainnya. Dalam kerjasama ini, mahasiswa, peneliti, dan staf Universitas Sang Tua Surabaya akan memiliki akses ke fasilitas dan pengetahuan Laboratorium BSL-3. Mereka juga akan dapat berkolaborasi dengan para ilmuwan terkemuka di Prof. Lindong Foundation dengan proyek-proyek penelitian yang relevan. Prof. Lindong, pendiri Prof. Lindong Foundation menyatakan, Kami sangat bersemangat tentang kerjasama ini. Kami percaya bahwa dengan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan fasilitas, kami dapat mencapai terobosan-terobosan baru dalam pemahaman penyakit dan pengembangan terapi yang lebih baik. Rektor Universitas Sang Tua Surabaya, Prof. Dr. I.R. Supartono, M.M. Cihar, juga menyambut baik kerjasama ini. Mengatakan, kerjasama dengan Prof. Lindong Foundation akan membantu memperluas kapabilitas penelitian kami dan memberikan peluang berharga bagi mahasiswa dan staf kami untuk terlibat dalam penelitian tingkat lanjut di bidang kesehatan. Kerjasama ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi kedua pihak dan masyarakat luas, dengan potensi untuk menghasilkan penemuan-penemuan penting dalam bidang kesehatan yang dapat mengubah cara kita mengatasi penyakit-penyakit yang ada dan yang akan datang. Sebagai implementasi dari kerjasama antara Universitas Sang Tua dan Prof. Lindong Foundation, dilakukan penelitian bersama yang berjudul Uji Periklinis Kavok HA atau TCP pada Makaka Fasid Kularis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari FKG UHT, sedang mengadakan penelitian di Prof. Lindong Foundation di BSL 3. Penelitian saya ini ingin saya aplikasikan ke manusia, tapi terlebih dahulu akan saya uji-cobakan pada non-human primate, di mana di sini saya pakai Makaka Fasid Kularis yang saya buat dicabut giginya, terus kemudian saya aplikasikan Scafford Bone Graph untuk melihat penyembuhan soketnya. Dan sebagai Soket Preservation. Alhamdulillah di sini saya bertugas dengan tim yang sangat profesional dan handal. Kerjasama antara Prof. Lindong Foundation dan Universitas Sang Tua Surabaya menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan penelitian kesehatan di Indonesia. Ini adalah contoh konkret kolaborasi antara lembaga penelitian dan pendidikan yang berkognitmen untuk menghadirkan solusi ilmiah yang lebih baik dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Kita dapat berharap bahwa hasil kerjasama ini akan membawa dampak positif yang signifikan dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.